Memanfaatkan bahan yang sudah terbuang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dilakukan oleh para pegawai TPS 3R Jalibar, Desa Oro-Oro Ombu, Kota Batu. Banyaknya abu sisa pembakaran sampah ini menjadi latar belakang pembuatan paving dari abu pembakaran sampah dengan dicampur beberapa bahan lainnya. Untuk saat ini pembuatan paving ini masih terbatas untuk keperluan sendiri dan masih dalam tahap penyempurnaan agar biaya pembuatan bisa ditekan serendah mungkin. Paving dari sisa abu pembakaran ini merupakan hasil kerjasama TPS 3R dengan para mahasiswa magang dari salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Titik Setiawati, Ketua TPS 3R Jalibar, Desa Oro-Oro Ombu menjelaskan, ketersediaan abu sisa pembakaran ini akan tersedia karena setiap hari ada proses pembakaran, serta inovasi pembuatan paving dari abu sisa pembakaran ini menjadi salah satu upaya untuk bagaimana abu yang terbuang ini bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomis dan juga bermanfaat. Di lokasi terlihat proses pembuatan paving dengan bahan dasar abu sisa pembakaran dicampur pasir, batu, semen, dan air, serta paving yang dibuat di TPS 3R ini sudah diuji dan hasilnya masuk kategori B atau bayi. Ya, anggah kemarin dari TPS kedatangan dari anak-anak salah satu perguruan tinggi di Malang untuk magang di TPS kebetulan mereka diurusan dari teknik sipil. Nah, kebetulan untuk permasalahan yang saya kira sangat urgent di TPS itu, untuk semua TPS di kodak batu, itu adalah di abu. Abu sisa pembakaran ya. Nah, pemikiran kami itu kalau misalnya dicampur kompos saya itu kok kurang serb gitu mas. Alhamdulillah punya pikiran, oh dibuat produk apa ya kira-kira yang mungkin bisa... Dari TPST, Oro-Oro Ombo, Akbar, ATV, Mulaporkan.